Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A5s ya jadi kendalanya HP ini kata orangnya bisa hidup kalau sambil di charge temennya namun kalau casnya dicabut itu HPnya langsung mati Oke di sini kita akan membahasnya Bagaimana cara mengatasi HP Oppo A5s atau untuk HP lainnya yang kendalanya seperti ini ya bisa hidup kalau sambil di charge namun kalau casnya dicabut dia langsung mati temennya Oke di sini kita akan membahasnya Bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa temennya sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temennya Oke bisa dilihat ini kita hidupkan dia posisinya sepertinya baterai drop sekarang coba kita charge dan sambil kita hidupkan itu temennya Apakah bisa hidup ya Oke kita charge dulu dan kita hidupkan ya memang sering terjadi temennya buat HP Android itu yang sering terjadi di HP Oppo ya Vivo kadang ya Xiaomi itu sangat sering terjadi hal seperti ini ya temen-temen ya Oke dan belum lama juga kemarin kita coba upload yang di Oppo A37 ya Poco M3 juga sering terjadi hal seperti ini Oke ini sepertinya casanya juga agak longgar ini harus nyelah dulunya casanya kita coba lagi jadi jika HP kalian walaupun belum bukan Oppo ya kalian bisa ikuti tutorial ini ya temen-temen sangat bisa banget ya tutorial ini dan work untuk HP tiba-tiba apa saja temennya Oke kita tunggu kita charge ini nah ini bisa dilihat ya ternyata isinya 50% itu temennya sekarang kita coba sambil kita hidupkan ya dalam posisi di charge seperti ini ya kita hidupkan dulu Oke kata orangnya sih bisa kalau sambil di charge temennya namun kalau casnya dicabut itu dia langsung mati ya Oke kita tunggu masih loading ya kita percepat sedikit saja untuk proses loadingnya biar tidak kelamaan Oke sudah hidup sekarang kita cek dulu untuk tipenya tentunya biar kita tahu apakah apa ini benar-benar Oppo a5s ya kita cek dulu ya untuk tipenya ini terlalu terang Oke kita tunggu sangat lemot sekali ini posisinya Oke kita cek dulu tipenya temennya kita cek tentang ponsel nah ini dan bisa bisa dilihat teman-teman enak marah perangkat Oppo a5s atau cph-1909 temennya Oke selanjutnya di sini untuk a5s nya yang opo a5s ini posisinya tidak kita isi kartu ya ataupun kita sambungan noifi juga tidak kita sambungkan ya oke dalam posisi yang seperti ini harusnya kalau memang baterainya enggak terlalu parah rusaknya itu sebenarnya bisa hidup ya temennya kalau walaupun casnya dicabut ini kecuali kalau disambungan internet kayak bisa dilihat ini ya tanpa tershubung dengan internet atau kartu data ya apalagi buat buka YouTube ya temennya bisa dilihat nah ini ya setelah kita cabut beberapa detik dia mati dan tampil seperti ini lagi temennya nah ini jadi seperti ini kata orangnya bener seperti ini jadi apalagi buat buka tiktok YouTube ataupun Facebook ya dia langsung mati kalau tanpa dicas ya oke ini tidak kita pasang padahal ya untuk kartunya ataupun tidak kita sambungkan ke jaringan Wifi oke langsung saja kita mulai tutorialnya temennya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya sekarang kita buka-buka dulu HP nya dan kita lepaskan backdoor nya temennya oke untuk cara melepasnya itu sangat mudah sekali kita bisa menggunakan bantuan minyak kayu putih dan plastik atau plat tipis yang sudah kita siapkan ya Nah seperti ini untuk alat pembukanya kita enggak menggunakan blower ya oke alat seperti ini aja temennya kalau enggak ada kaleng ya bisa plastik digunting seperti itu ya plastik tebel berbekas wadah baterainya kita kasih minyak kayu putih dan kita bukakan seperti ini kita ikuti saja searah sekeliling ya seperti ini saja untuk membukanya sangat mudah sekali Oke hanya kita ikuti seperti ini saja setelah terbuka hati-hati di bagian ini untuk fingerprint di bagian bawah kamera kita karena itu ada fleksibel dari fingerprint ataupun sidik jari temen-temen oke jika sudah terbuka semua tinggal kita buka saja seperti ini nah ini ya Nah itu untuk fleksibel dari fingerprint atau sidik jari hati-hati kalau sudah terbuka jangan langsung dibuka itu temennya kita buka pulang-pelan seperti ini nah ini jangan terlalu kuat nanti ketarik ya untuk fleksibel dari fingerprintnya selanjutnya kita buka-buka bautnya ya kita buka dulu baut pada fingerprint atau sidik jari ya karena fleksibelnya masih nyambung ya temennya nanti takutnya kalau ketarik malah sobek ke selanjutnya bisa kita buka semua buat bautnya bisa dilihat atas bawah masih ada segelnya ini menandakan kalau HPnya ini belum pernah dibongkar sama sekali temennya Oke kita lepaskan segelnya lalu kita buka-buka bautnya kita buka pelan-pelan segelnya biar nanti bisa dipasang lagi ya kita percepat saja prosesnya Oke setelah terbuka semua selanjutnya bisa kita buka pada frame nya ya kita melalui celah dari sintray untuk pembukaannya sangat mudah sekali kita gunakan kuku ya kita cari celah seperti ini Oke hati-hati jangan sampai terlalu untuk ditekan ya untuk megangnya takutnya nanti malah bisa pecah karena kadang lupa kita menggunakan cincin ya Oke bisa dilihat hanya seperti ini kita ikuti saja terus setelah mendapatkan celah ya kita ikuti saja seperti ini setelah ada celah dan kita bisa membukanya setelah semua terbuka tentunya hanya menggunakan kuku ya temennya Oke bisa dilihat sudah terbuka seperti inilah tampilan dari Oppo a5c setelah kita buka pada frame nya temennya Oke ini kita geser-geser dulu selanjutnya kita bisa fokus pada baterai Oppo a5c ini temennya Oke kita lepaskan dulu konektor baterainya dan kita lepaskan juga baterainya ya biar lebih mudah untuk pengerjaannya temennya sebenarnya ini kerusakan berada pada baterainya ini namun bisa kita atasi tanpa mengganti baterainya tentunya cara melepas baterainya sangat mudah ya ini sebenarnya masih kelihatan sangat bagus sekali ya untuk baterainya secara fisik ini sangat mulus sekali baterainya masih original ya Oke ini kita lepaskan nanti ya temennya kita buka solasinya sekarang kita tarik pada plastik yang warna hijau ini di sini ada dua lapis ya kita tarik yang warna hijau dan kita kita tahan yang warna bening ya temennya ini akan ada dua lapis ya yang warna bening lebar ini kita tahan dan kita tarik yang warna hijau plastik warna hijau kita tarik ya sambil kita tahan HPnya nah ini kita tahan seperti ini kita pegang di jempol ya dan kita tarik yang warna hijau ya Nah seperti ini jangan sampai lupa dilepaskan dulu konektor baterainya nanti bisa sobek kalau lupa ya ke sudah terlepas seperti ini ini pelan-pelan Oke setelah terlepas kita bisa meluruskan posisi baterainya nah seperti ini kita singkirkan dulu kita bisa meluruskan dulu pada bodi baterainya seperti ini ya biar lebih biar kembali lagi seperti semula untuk posisi atau bentuknya Oke selanjutnya bisa kita buka-buka solasi yang warna kuning ini temennya solasi anti panas pada baterainya ini temennya Oke kita lepaskan solasi-solasinya ini yang penutup pada baterainya mesin baterai ini ya kita lepaskan selanjutnya kita buka ya Oke kita buka dulu atau kita lepaskan ya solasi atau anti panas pada baterainya ini temennya kita bisa menggunakan kuku atau pinset atau cutter yang penting hati-hati jangan sampai tertusuk ya untuk baterainya nanti bisa tidak bocor dan rusak tentunya ya Oke kita lepaskan dulu nah seperti ini kita lepaskan saja Oke kita cari selah dulu ya soalnya ini sangat rapat sekali ya solasinya nih warnanya hampir tidak terlihat ya temen-temen jadi kita cari selahnya ini yang agak susah ya Oke bisa dilihat sudah terbuka selanjutnya selanjutnya tinggal kita lepaskan saja nah seperti ini ya Oke Oke solasi lapisan pertama sudah terbuka selanjutnya tinggal kita buka pada solasi berikutnya nah ini kita buka mesinnya temennya kita fokuskan dulu kita buka solasi yang kedua ya temennya nah ini tinggal kita buka saja kita buka dulu seperti ini untuk mesin pada baterainya Oke disini selanjutnya kita bisa fokus ya terlihat disini pada viewsnya kita buka juga ini solasi yang lebarnya temennya Oke kita buka sekalian ini hati-hati untuk pembukaannya jangan sampai tertusuk jika kita menggunakan pinset ya kita bisa menggunakan kuku saja ya Oke kita lepaskan solasi yang lebar ini temennya Oke pelan-pelan saja untuk melepas solasinya ya Nah seperti ini hanya seperti ini temennya Oke setelah terbuka kita fokus pada viewsnya kita buang viewsnya lalu kita jemperkan langsung atau kita sambungkan langsung ya temennya Oke bisa dilihat ini adalah views baterai ya semua baterai ini ada viewsnya temennya jadi kalau HP kalian Oppo Vivo Xiaomi atau Infinix sama saja jika terjadi hal seperti ini kalian buang viewsnya ini ya dan kita jemper langsung menggunakan timah ataupun kawat jemper juga bisa temennya Oke ini viewsnya temennya kita lepaskan dan kita sambungkan menggunakan timah langsung ataupun kawat jemper juga bisa ya Oke kita fokus nah ini temennya kita fokus kita buang viewsnya lalu kita jemperkan langsung atau kita sambungkan langsung bisa menggunakan timah ataupun kawat jemper temennya Oke sudah terlihat jelas ya dari tadi asalnya tinggal kita buang disini kita sambungkan langsung menggunakan timah temennya Oke kita kasih timah dulu biar lebih empuk untuk melepasnya Nah ini kita menggunakan timah pancing mereknya Oke kita kasih timah pada ujung-ujung kakinya biar lebih mudah saat pencongkelannya atau melepasnya temennya hanya seperti ini saja ya sebenarnya ini kerusakan berada berada pada baterainya temennya namun bisa kita kali tanpa menggantinya karena hanya putus pada viewsnya temennya Oke bisa dilihat kita congkel setelah kita kasih timahnya sangat mudah sekali nah ini untuk viewsnya sudah terlepas selanjutnya tinggal kita sambungan saja dari sisi sini ke sebelahnya ya hanya seperti ini saja temennya sangat mudah sekali ya Oke bisa kita lihat ya dengan jelas nah ini sudah tersambung untuk viewsnya hanya seperti ini saja selanjutnya bisa kita tes kita coba lalu kita pasang-pasang semua dan ini adalah dari views tadi ya views yang kita lepas lalu kita sambungkan langsung ya temen-temen Oke sekarang kita pasang-pasang lagi baterainya dan kita pasang juga HPnya temen-temen ya semoga saja sudah berhasil hanya kita lakukan penyambungan seperti ini saja Oke kita rapikan lagi serapi mungkin pada baterainya seperti semula jangan sampai enggak dirapikan lagi temen-temen ya Nah ini untuk penyemperannya dan ini adalah viewsnya ya Oke langsung saja kita pasang-pasang lagi kita rapikan kan kita pasang-pasang juga HPnya temen-temen ya kita tes dulu Oke sudah rapi tinggal kita tambahkan lagi solasi yang tadi kita lepas ya yang pertama Oke baterai sudah rapi kembali seperti sedia kalah dan ini baterainya memang masih bagus ya temen-temen Oke sekarang kita tes kita pasang-pasang ke HPnya temen-temen ya kita pasang-pasang ke HPnya Oke kita pasangkan kita hidupkan kita tes untuk memutar YouTube juga nanti ya Nah ini kita kembali kembalikan lagi seperti semula hati-hati kita rapikan dulu posisi plastiknya biar tidak tertindih baterai ya Oke kita ratakan sesuai semula ya kita pasang konektornya dan kita pasang temen juga framenya nanti kita hidupkan sambil kita baut-baut biar tidak prosesnya tidak kelamaan kita percepat ya temen-temen ya Oke kita ratakan dulu Oke hanya seperti ini ya temen-temen ya kita ratakan baterainya serata mungkin selanjutnya sambil kita hidupkan biar tidak nunggu loadingnya nanti ya kita hidupkan dulu kurang pas karena tidak ada tombol luarnya Bismillahirrahmanirrahim Oke kita hidupkan dulu nah ini bisa dilihat sudah hidup selanjutnya biar tidak nunggu kelamaan kita pasang-pasang semua temen-temen ya framenya kita pasang lalu kita baut-baut lagi dan kita percepat prosesnya ya oke oke bisa kita dilihat sekarang posisi HP sudah hidup ya temen-temen sekarang kita cek apakah HP ini bener-bener HP yang tadi ya jadi ini memang tidak ganti kita ganti ya ya tetap HP a5s tadi kita cek lagi untuk tipenya dan ini nanti kita pasang-pasang bawahnya temen-temennya ini agak berat ya karena kata orangnya ini sudah beberapa hari tidak dihidupkan jadi agak berat posisi baru hidup ini ya kita cek dulu nah ini tentang ponsel bisa kita lihat nama perangkat Oppo a5s ya atau cp1909 temennya Oke sekarang kita sambungkan ke jaringan Wifi atau kita kasih kartu juga bisa di sini kita sambungkan dulu ke jaringan Wifi dan kita tes untuk menonton video ya kita buka YouTube ya soalnya sebelum terjadi seperti ini untuk menonton YouTube atau video di Facebook atau tiktok itu dia langsung mati temennya namun kalau sambil sudah di cas kata orangnya aman ya karena sudah lama terjadi seperti itu sekarang jangankan untuk menonton YouTube itu temennya tanpa kita kasih kartu aja tanpa terhubung ke jaringan internet aja dia langsung mati kalau tanpa kita cas ya Oke bisa dilihat ini sudah posisi di YouTube ya ini sudah kita buka ya untuk YouTube nya dan harusnya sudah aman itu temennya karena yang tadi video pertama tadi baru kita lepaskan casnya dia langsung mati setelah beberapa detik kita cabut casnya temennya sekarang sudah tidak mati lagi dan kita bisa buka YouTube kita tes kita putar YouTube temen apakah nanti mati ya Oke soalnya sebelum parah itu buat muter YouTube itu mati ya temen-temen ya kalau tanpa di cas itu itu langsung mati HPnya bisa dilihat disini sudah kita putar YouTube ya jangan lupa kalian subscribe ya buat penonton yang baru mengklik video kita ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe ya biar kita makin selalu semangat terus ya membuat tutorial video berikutnya temennya karena Insyaallah kita selalu update temen-temen oke jika sudah dipastikan semuanya aman ya temen-temen ya aman semuanya ini sudah tidak mati lagi kita pasang semuanya kita percepat prosesnya biar tidak kelamaan ya sekarang kita pasang-pasang bautnya temen-temen ya oke jangan lupa nanti kita pasang juga pada fingerprintnya ya sidik jarinya dan kita restart soalnya kalau posisi kita pasang posisi hidup ini dia tidak bisa hidup ya temen-temen ya untuk fingerprintnya jadi harus kita restart dulu HPnya Oke kita percepat proses pemasangan bautnya temen-temen ya oke semuanya sudah kita pasangnya jadi seperti inilah cara mengatasi HP Oppo A5s bisa hidup kalau sambil di charge ataupun untuk tipe lainnya seperti inilah caranya temen-temen ya untuk Vivo Xiaomi Infinix dan lain sebagainya caranya seperti ini jika HP kalian terjadi seperti ini kalian cukup membutuhkan sebuah solder dan timah itu saja itu saja temen-temen oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini temen-temen jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya sengaja kita buat video ini tanpa kita potong ya kita potong sedikit-sedikit dan kita percepat sedikit-sedikit biar lebih mudah dipahami temen-temen oke nah ini untuk views yang kita lepaskan tadi temen-temen ya oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri Wabarakatuh Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati